Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Untuk tujuannya, kita dari Asosiasi Putsal Kabupaten Cames adalah merupakan program kerja, begitu pun untuk pembinaan, pembinaan pemain khususnya dari tim Perupaten Cames, Kebanggaan. Alhamdulillah kemarin kita lolos di BK Sport Prop, jadi untuk pembinaan secara program kerja harus di setiap tahunnya harus diadakan kompetisi, sebuah kompetisi dan ini adalah awal dari beberapa tahun kebelakang kita tidak menggelar kompetisi karena ada suatu pandemi dan Alhamdulillah untuk tahun sekarang kita bisa menggelar kompetisi ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Melihat dari kebelakang-kebelakang untuk prestasi Putsal di Kabupaten Cames meningkat sangat pesat. Alhamdulillah kemarin dibuktikan di BPAB kualifikasi Port Prop, Jawa Barat di tahun 2021, dari sekian kali yang pernah kita ikuti BK Putsal, baru kali ini tim Putsal Kabupaten Cames bisa lolos ke Port Prop. Harapan kedepannya mudah-mudahan dengan terselenggarannya kegiatan Liga Putsal Kabupaten Cames ini menjadikan pemain untuk berprestasi tinggi, jadi memotivasi untuk para atlet dan juga para pelatih-pelatih di setiap daerah untuk melaksanakan apa yang harus dipersiapkan sebagai tim. Terima kasih. Terima kasih. Liga Putsal ini bisa diselenggarakan oleh Asokasi Putsal Kabupaten Ciamis, yang mana bertepatan hari ini juga Bapak Bupati telah meresmikan Stadion Atletik di mana Stadion Atletik tersebut adalah merupakan stadion yang bertarap internasional. Dan mudah-mudahan dengan penyelenggaran Liga Putsal ini, potensi-potensi atlet Kabupaten Ciamis khususnya di Cabor, Putsal bisa tergali dan bisa terbina, manakala kita juga sudah meloloskan tim Putsal Putra untuk bisa berlagak nanti di Port Prop 14 tahun 2022. Kehidupan Raja Putsal ini juga sudah menontonan-nanti di Port 14 tahun 2022. Jangan lupa untuk menanggungi dan berkari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!